Terima kasih. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 kaum pindangan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun berhasil diungkap pada hari Selasa tanggal 5 April 2022. Dimana waktu kejadian diketahui pada hari Sabtu pagi tanggal 2 April 2022 di salah satu hotel. Barang yang dicuri dari saudari MC ini adalah sebuah kendaraan roda 4 atau mobil bermerek tertentu dan kerugiannya ditaksir sejumlah 200 juta rupiah. Pada saat 1 April, satu hari sebelum kejadian dimana pelaku bertemu dengan korban. Kemudian terjadilah kesepakatan berdua untuk berkencan menuju ke salah satu hotel Kota Semarang. Dan pada saat selesai berkencan, pada hari Jumat 1 April malam, kemudian diketahui pada hari Sabtunya, Sabtu pagi sekitar jam 9 saat korban terbangun dari tidurnya. Kemudian didapati si tersangka ini sudah tidak ada, berikut kunci mobilnya tidak ada. Dan di cek ke garasi, ternyata memang mobilnya sudah lenyap. Dalam waktu yang tidak begitu lama, hari Selasa berarti 3 hari kemudian, Jajaran Satreskrim Polestapes Semarang berhasil mengembangkan pelaku tersangka beserta barang bukti mobil, kemudian satu buah kunci kontak mobil, dan yang telah dipasang plat nomor palsu. Kali lagi kepada tersangka, kita kenakan pasal 362. Dari hari Jumat tersebut, mereka kemudian masuk ke salah satu hotel, berjadik masuk ke salah satu hotel. Di situ, mereka melakukan berkencan sampai dengan korban tertidur. Di situlah kemungkinan niat dari tersangka untuk memiliki mobil, karena kebetulan posisi kunci ini dibiarkan tergeletak oleh korban. Nah, dari situ kemudian tersangka membawa mobil, ketika terbangun jam 9, kemudian korban masih sempat berhubungan berkomunikasi dengan yang bersangkutan ketika tahu bahwa mobilnya hilang. Di situ, korban tersangka katanya sempat mengecek, menjawab bahwa posisi mobil diseraget dengan alasan untuk mengambil mobilnya yang sedang diservis. Benar? Benar, kan? Itu kemudian baru dilaporkan oleh korban kepada kami itu sekitar hari Senin. Senin baru diamankan pelaku hari Selasa. Emang tidak punya uang, niatannya? Ya, sejauh ini dari keterangan korban bahwa belum ada terjadi transaksi apapun. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih. Terima kasih.